Mas namanya siapa? Saya namanya Hamzah Namanya dimana Dan? Saya dari itu, Jakarta, Tantara Selatan Oh iya, apa masalahnya Pak Dan? Jadi gini, saya misalnya punya sopren ya Pak Ya Nah terus saya udah punya izinnya Ya Saya udah punya izinnya, terus saya menbawa Bawanya itu, jadi bukan di tas Di tempat pistolnya gitu Itu boleh gak Pak? Jadi nanti sekalian antisipasi gitu Kalau ada pelodongan gitu-gitu bisa Boleh Pak ya, enggak? Ya iya Terus apa lagi? Itu aja? Iya Jadi gini Dan Ini bukan kata saya ya Ini kata undang-undang Ramdan namanya ya Hamzah 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 Gini, gini ya Ini bukan kata Abang Beni Ini Kata undang-undang ya Hamzah bisa aja enggak setuju ya kan gitu Jadi Air Sofgan itu Air Sofgan itu Dipergunakan Hanya di Tempat olahraga Ya Itu kan Dipergunakan untuk olahraga Atau Perang-perangan Ya Permainan Nah Kalau kita mau memiliki itu Kan harus izin Ada izinnya dari Perbakin yang Meluargan itu Jadi kita harus menjadi anggota Perbakin Barulah kita bisa memiliki itu Nah Sebenarnya kalau enggak ada izin pun Tidak apa-apa Tapi kalau kita bawa-bawa Ya kan Kalau kita gunakan Nanti kan ditanya izinnya Mana Izin Karena yang bisa memiliki Air Sofgan itu kan Anggota Perbakin Hamzah anggota Perbakin bukan Bukan Enggak saya belum punya Saya baru mau nanya doang Nah Ada Ada izinnya misalnya kan Dapatlah kita anggaplah Dengan cara bagaimana Akhirnya dapatlah izin kan Nah Itu kalau disimpan saja Tidak masalah Kalau dibawa-bawa misalnya Kalau enggak ketahuan Enggak masalah Ya Tapi kalau misalnya Pas Ramdan pergi Hamzah jalan-jalan Ada rajia misalnya kan Kemudian terdapatlah Air Sofgan di Hamzah Nanti ditanya izinnya Ada Nanti disita Dikembalikan ke Perbakin Karena itu Enggak boleh dibawa-bawa Nah Nanti kalau misalnya Ramdan melakukan itu Kan bisa ditarik Ijinnya lagi Sama Perbakin Kalau di penjara Si enggak Ya Kalau di penjara Enggak Cuma administrasi saja Nah tadi Nah tadi kata Hamzah Untuk jaga-jaga Kan gitu Nah Untuk jaga-jaga Nanti misalnya Hamzah bawa Terus ada sesuatu Kejadian Digunakan Sama Hamzah Hamzah bisa jadi Masalah Ya Karena Ada Undang-undang Memang mengatakan Bahwa Ketika kita Melakukan Pembelaan diri Kita tidak Dihukum Ya Keadaan terpaksa Misalnya Kita dicegat Di jalan Lalu kita Membela diri Ya Itu tidak Dihukum Tapi Membela diri ini Harus Tidak boleh Direncanakan Itu bukan Membela diri Namanya Hamzah sudah Bawa-bawa Air sopgan Untuk Jaga-jaga Terjadi sesuatu Digunakan Nah Itu bukan Membela diri lagi Lalu Kalau misalnya Dia misalnya Belum melakukan Apa-apa Hamzah sudah Nembak duluan Penganiayaan Jadi yang dihukum Nanti Bukan karena Air sopgan Tapi karena Menembaknya itu Gitu Paham gak Ya Misalnya Misalnya Saya sudah punya izin Saya sudah punya izin Ya Terus Saya bawa Pen latihan Terus Di tengah jalan Tiba-tiba Ada penurungan Gimana tuh Nah Pendodongan Ya kan Kalau memang Sudah Terpaksa Gak masalah Tapi kalau Misalnya Dia mencegat nih Hawas kamu Katanya Terus ditembak Sama kita Kita salah Kecuali Dia sudah menyerang Menyerang Terus kita Tidak bisa lagi Tidak ada jalan Lain ya Itu gak apa-apa Rumit ya kan Ini bukan Kata saya loh Undang-undang Begitu dia Jadi kalau Ada orang Mencegat Amjah Terus karena Amjah takut Dirampok Ditembak duluan Salah Gitu Nah Petugas pun tidak Seperti itu Ada maling Misalnya Terus ditembak Salah Petugasnya Harus ada upaya Dulu Kalau sudah harus Ada keharusan Itulah baru Itulah baru dilakukan Nah Satu lagi Membela diri Tadi Baik Menggunakan Air sogan Atau apapun Yang kita gunakan Untuk membela diri Itu nanti Yang memutuskan Hakim Apakah kita Itu disebut Membela diri Atau tidak Jadi susah Menentukan Kalau begini Saya bisa pukul Enggak bang Kalau begini Saya bisa tembak Susah Intinya harus Dalam keadaan Terpaksa Kalau enggak Kenalah kita Penganiayaan Walaupun Niat kita tadi Untuk membela diri Bisa dibayangkan Enggak Kecuali Sudah terpaksa Amjah sudah diserang Bertubi-tubi Enggak bisa lagi Enggak ada jalan lain Terus melakukan Perlawanan Orang itu meninggal Itu enggak dihukum Paham ya Jadi saran saya Tidak usah lah Daripada masalah Lebih bagus Kalau memang hobi Ya itu Di lapangan tembak Kalau dibawa ke sana Kan enggak masalah dia Habis itu disimpan lagi Kurang puas ya Enggak cocok ya Itulah undang-undangnya Gitu Ada apa lagi Coba Sob Tapi kalau misalnya Ini Kayak yang tadi Mau bilang Misalnya Budoknya izin Terus Ada siap Misalnya Ketanggap Ketauan Nantuk Dibalikin Ke perbakannya Iya Nanti dikoordinasikan Dengan perbakian Kalau misalnya Nanti KTA nya palsu Masalah lagi Lohga Paham ya Kan bisa aja Beli nih Beli Kita beli KTA Perbagian Kita beli Dapat dari mana Ternyata palsu Jadi pemalsuan lagi Kita jadinya Berarti kalau Anda rancu ya Terus Disimpan Terus gimana Bayar lagi Atau enggak Enggak ada Kalau masalah bayar Enggak ada Kita uruslah izinnya Kalau sudah ada izin Nanti dikasih tuh Boleh Kalau ada izin dari perbakian Ada kartu anggota perbakian Boleh kita memiliki Tapi kita gunakan Di tempat olahraga Bukan untuk Bawa-bawa Jagut Apa namanya Gaya-gaya Nanti masalah Karena kalau Hamzah pegang yang itu kan Nanti Bawaannya kan Jadi berani nih Di jalan nih Ada sedikit-sedikit Nanti Ditembakkan Jadi masalah Saya ada izin Bukan masalah izin Ya masalah Bukan lembanya Apalagi Terus kalau Kalau di Mobil nih Banyak Itu kan Mobil pakai Strobo Itu salahnya Di mana sih Strobonya di bawah Strobo di bawah Gimana maksudnya Yang lampu Biru-biru itu Yang pedih-pedih Kalau gak mengganggu Gak masalah Kalau gak mengganggu Pengguna lain Tapi kalau Menjilaukan pengguna lain Ya salah Kalau misalnya Variasi aja nih Tapi tidak mengganggu Ya gak masalah Itu ada Undang-undangnya gak Pak? Ada Masalah lampu Kan ada lampu Aturan tentang lampu itu Warna lampu itu Ada aturannya Pemakaiannya Seperti apa Ada nih ya Kan udah saya bahas itu Ada di video saya Yang lain ada itu Tentang lampu Tapi kalau Strobo Atau sireni Itu sudah jelas Tidak bisa Karena Pak Itu hanya dipergunakan Untuk Polisi Penawalan Ya Ambulan Nah Semacam itu dia Kalau pribadi Gak boleh Jelas? Puasa Hamza puasa Ya udah Selamat Penuasa dengan puasa Ya Jaya Ya Salam buat keluarga Terima kasih ya Terima kasih ya Pak Yuk Terima kasih ya Sampai jumpa